Halo semeton, kita ketemu lagi ya di channel kita, channel pecinta bonsai nah hari ini bisa dibilang spesial ya buat teman-teman semeton sehobi subscriber setia dari channel pecinta bonsai ini karena di video kali ini, di konten kali ini saya akan berbagi tips atau triks pada teman-teman bagaimana cara membuat bonsai dari bahan serut seharga Rp 50.000 ya kemudian tanpa pruning, langsung dikawat, langsung dibentuk dan hasilnya bisa maksimal oke, jadi sangat sederhana seperti yang kalian saksikan sebelumnya bahannya ya masih dicobek ya, cobek seperti ini dipot yang sangat sederhana, bahannya juga sederhana percabangannya juga masih sangat sedikit bisa dibilang, cuma 5 cabang ya semeton bahan bonsai ini, batangnya juga lurus dan ini termasuk konsep bunjin ya semeton bonsai bunjin, karena percabangan hanya ada di bagian atas nah, kali ini benar spesial buat teman-teman karena untuk pertama kalinya saya membuat konten serut tanpa pruning langsung dikawat ya tanpa melakukan pemangkasan daun ini tujuannya biar polanya nanti kelihatan ya semeton ke depannya akan seperti apa dan juga saya mempertahankan daun ini biar bisa dibilang ya dari bonsai yang bahan Rp50.000 ya kemudian kita kawat langsung bisa harganya meningkat dan juga tampilannya sangat berubah drastis saya beliputan saya ngomong drastis nih bisa berubah sangat drastis dan hasilnya juga sangat maksimal hanya saja ketika kalian wiring ya atau melakukan pengawatan pada bahan bonsai yang tidak di melalui proses pemangkasan daun ya catatannya pasti akan kesulitan ya melakukan pengawatan akan pekerjaan kita menjadi lebih lambat tetapi demi hasil yang maksimal demi sebuah apa ya karya yang berbeda lah dari sebelum-sebelumnya saya usahakan membuat konten ini tanpa mempruning ya dan kalian bisa saksikan akhirnya pasti hasilnya sangat ya memuaskan walaupun bahannya sangat sederhana kemudian proses pengawatannya juga lumayan susah gak lumayan susah ya memang susah semeton jadi kalian bisa lihat hasilnya akan seperti apa pasti akan semakin menarik semakin enak untuk dilihat ya dibandingkan dengan aduh dibandingkan dengan kondisi pohon sebelumnya oke semeton ya seperti biasa setelah proses wiring kita ya tekuk-tekuk ya semeton kita arahkan kita buat konsepnya bunjin dan juga percabangan masih sedikit kita akan berubah semeton kalian bisa kalau kalian gak gak terlalu suka dengan ya kalau saya banyak omong kalian bisa langsung skip 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 lihat hasilnya semeton dibandingkan yang masih bahan belum diapa-apain ya tentu perubahannya cukup drastis ya polanya kelihatan dan juga udah makin enak ya apalagi kalau nanti kita udah gunakan pot yang sesuai sama konsep dan juga keadaan pohonnya nah oke semeton sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dulu buat temen-temen semeton bonsai yang sudah selalu setia menonton channel kita ini channel kecinta bonsai yang membahas tentang berbagai demo bonsai tips bonsai dan juga trik-trik membonsai serta plong bonsai ya semeton jadi saya ucapkan terima kasih banyak supportnya sudah sejauh ini semoga konten-konten saya selalu menginspirasi buat temen-temen pemula dan mohon sarannya buat para master para suku yang sudah biasa melakukan atau membuat atau memproses suatu bonsai ya kalau ada masukan tolong tulis di kolom komentar mari kita sharing jangan pelit-pelit sama ilmu kita harus berbagi semeton biar jiwa seni kita semakin hari semakin terasah dan semakin tajam setajam silet oke semeton nah buat yang baru pertama kali berkunjung ke channel saya ya mohon dukungannya dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis semeton hidupkan juga notifikasinya serta like, komen dan share ke akun sosial media kalian biar teman-teman kalian juga tau ya teman-teman sehobi bahwa ada konten seperti ini ya ya buat teman-teman yang mau share saya doakan rejekinya lancar buat teman-teman baru yang mau subscribe semoga rejekinya makin lancar sehat selalu dan semakin banyak koleksi bonsainya as tungkare amin oke nah ini semeton seperti yang kalian saksikan ya cukup susah melakukan penekukan juga susah ya karena masih berisi daun usahakan daunnya tidak patah ya ataupun ya terkoyak biar enggak mati nanti akan berpengaruh pada tampilan bonsai 1-2 hari ke depan ya kalau ada banyak daun yang yang patah ataupun ya retak-retak mungkin akan kelihatan gosong ya oke nah ini benar-benar konsepnya bunjin dan langsung bisa kelihatan maksimal ya semeton dari harga bahan Rp50.000 kalian bisa ubah menjadi berlipat-lipat ya nah ini kan di awal kan saya katakan ini harganya Rp50.000 kemarin di review enggak laku enggak ada yang nawar jadi saya buatkan tutorial bagaimana membuat bonsai dari bahan Rp50.000 dari bahan serut kemudian juga konsepnya bunjin batangnya lurus kurang berkarakter dan inilah semeton cara mengubah tampilan bonsai biar hasilnya maksimal harganya juga meningkat nah kalau ini kalau di awal Rp50.000 mungkin kalau sudah dikawat seperti ini saya lepas Rp150.000 sampai Rp200.000 200.000 bisa nego kalau Rp150.000 ya oke lah semeton udah lumayan itu dapat ya berbagi juga dapat keuntungan juga dapat semeton berkreasi juga dapat ngasah ilmu pengawatan juga dapat ya nah ini udah memasuki proses akhir tinggal ya potong potong sedikit ranting ranting yang memang tidak usah digunakan nanti ya daripada kelihatan banyak tapi nanti ujung-ujungnya kepotong lebih baik seleksi sekarang ya semeton nah inilah hasil akhirnya semeton kalian bisa lihat tampilannya udah lumayan keren kelihatan berpola konsepnya bunjin bahannya sederhana yang batangnya dilapisi udah dilapisi diktan ya biar lebih kelihatan lebih bersih dan juga nggak ada jamur ya oke ini potnya belum saya ganti karena prosesnya lumayan ini penekuannya kemudian tidak ada wiring eh salah tidak ada pruning tidak ada pemangkasan daun jadi saya tidak ganti dulu medianya nanti saya akan cari pot yang lebih sesuai sama keadaan pohon ini oke semua tahun mungkin sekian video kali ini semoga teman-teman terhibur semetor bonsai terhibur ya dari konten saya ini konten perdana tentang proses membuat bonsai dari bahan 50 ribu cabang sedikit dan juga tanpa pruning ya oke saya ucapkan terima kasih sampai ketemu di video-video selanjutnya semeton